Ayo siapa Halo bunda-bunda semuanya Assalamualaikum selamat datang kembali dong Di vlog aku Ayo pagi-pagi temanin aku petik daun singkong dulu yuk Nah alhamdulillah daun singkong di belakang rumah aku tuh Masih subur-subur kayak gini bunda Gak ada yang ambil Ayo siapanya disini yang gak bosan-bosan Makan daun singkong rebus cocok sambil terasi Berarti kita samaan ya guys Kalau gitu disini aku pindahin dulu kameranya ke belakang sedikit Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi di rumah sekarang itu cuma ada aku sama ade Dava Suami udah pergi kerja Kakak Naila juga udah pergi sekolah Tapi disini kalian jangan selvo Kenapa banyak rumput di belakang rumah aku Emangnya gak takut ular bun Takut banget lah sama ular Siapa sih yang gak takut sama ular Apalagi ular kobra Ya amit-amit ya mudah-mudahan gak ada ular lah Di sekitar sini bunda Soalnya kalau dibersihin Otomatis kita gak ambil daun singkong lagi Jadi kemarin aku tuh bersih-bersih rumputnya tuh Yang berdekatan aja sama rumah bun Jadi bagian daun singkong ini Sengaja aku simpan aja Biar ada aja pas kita lagi butuh gitu loh bun daun singkongnya Jadi disini kenapa aku gak maju lagi Karena di bagian situ tuh Kayak jurang gitu loh bunda Agak dalaman dikit Aku langkahin satu langkah kaki tuh Bakal jatuh ke bawah aku tuh Makanya gak berani lagi untuk maju selain Timbun juga rumput-rumputnya Takutnya ada kaca Atau potongan-potongan kayu yang tajam Udah deh ini aja ngambilnya Karena udah gak bisa dijangkau juga Sekalian disini tuh aku mau ambil cabai Ini tuh sepotong-sepotong Udah dihabisin sama Ayam ya kalau gak salah ya Kalau bukan ayam tuh burung bun Masalahnya kemarin tuh rimbun banget disini Jadi ini posisinya tuh pas di belakangnya dapur aku Pohon cabai yang tumbuh baru lagi ya Jadi yang sering nanya Itu pake pupuk apa sih bun Kok bisa rimbun gitu buahnya Ini gak pake pupuk sama sekali Pokoknya tumbuh sendiri Ngerawat dirinya sendiri juga Jadi dirumah itu gak ada lompok sama sekali guys Gak ada cabai gitu Makanya disini aku ambil aja Yang kecil-kecil kah Yang penting merah lah ya Bisa pedis rasanya nanti Nah Alhamdulillah Gak perlu beli Gak perlu pergi ke pasar Tinggal keluar rumah Patik dia sayurnya Alhamdulillah gratis ya Tapi disini tuh aku tiba-tiba Malas dan mageran gitu Untuk masak-masak bun Soalnya kan cuma aku berdua Sama dedahpa di rumah tuh Jadi beberapa minggu terakhir ini Suami kebanyakan beli nasi di luar Untuk orang-orang kerja Jadi aku udah lama banget Gak masakin mereka Udah selesai petikin sayur Disini lanjut aku masak-masak ya bunda Maksud aku tuh masak nasi Karena daun singkongnya ini Tiba-tiba gak mau masak bun Tapi gak apa-apa Disini aku mau kerjain aja dulu Biar nanti Kita simpan pake plastik gitu Dalam kulkas ya Jadi itu ya bunda Sofa aku yang satunya Aku simpan disitu aja Jadi ini tuh sebenernya Udah dibersihin tadi pagi Cuman dihamburin lagi tuh Sama dedahpa Yaudah deh biarin aja lah ya Daripada bersih-bersih terus Akunya capek kan Jadi kita itu sebagai emak-emak Janganlah terlalu rajin juga Karena terpaksa ya Jadi harus pentingin waras dulu Gak apa-apa lah rumah berantekan Lagian kan beranteknya tuh Memainan anak-anak joang Orang pada ngerti kali ya Kalau kita tuh masih punya Bocil-bocil kayak gini Gak ada cerita Rumah tuh mau bersih terus 24 jam Paling bersihnya Cuman 1 jam aja Abis itu dihamburin lagi Aku pernah malah bun Berada di fase Dimana aku tuh males banget Yang gak bersih-bersih rumah Aku gak record video Pokoknya 1-2 hari Waktu itu aku gak bersih-bersih rumah Jadi suami aku tuh pulang kerja Liat rumah berantek kan Dalam hatinya mungkin Yaudah Suami istri aku Mungkin lagi capek Jadi sebagai seorang suami juga Jangan harus nuntut Pulang kerja Maunya rumah rapi Pulang kerja Maunya anak-anak Sudah wangi Gak usah lah ya Kita kan manusia Sama-sama yang namanya capek Malahan kerjaan ibu rumah tangga Tuh kalau dipikir-pikir Dari pagi tuh Eh sambung subuh lagi Kita tidur cuma malam hari itu doang Si istirahatnya Oke gak terasa ya Alhamdulillah aku udah selesai Petikin daun singkongnya Terus nanti masukin dalam plastik Terus masukin dalam kulkas deh Karena gak jadi dimasak Nah siang-siang bolong Ada daftar ngerengeh Minta beli es krim Tapi disitu tuh gak ada es krim Adanya susu kotak Sekalian juga aku beliin Mereka tuh es Mereka Dia Dia sendiri Soalnya Kak Naila tuh gak suka Es ya temen-temen Dia itu rentang banget Kalau minum es-es itu Langsung batuk-batuk Ini salah satu alasan Kenapa malas banget Yang namanya turun di warung Karena Naik turunnya ini loh bunda Bisa ngos-ngosan Padahal aku tuh gak gemuk Badan kurus kayak gini aja Bisa ngos-ngosan Apalagi orang gemuk ya Nah disitu Ada daftar itu Udah gak sabaran Pengen minum susu Harusnya itu gak boleh ya bunda Biarin anak-anak itu Minum sambil berdiri Makan sambil berdiri Tapi karena dia udah gak sabaran Yaudah deh dia minumnya sambil jalan-jalan aja Soalnya ini butuh tenaga bunda Kalau naik disini Kalian bisa liat kan Tinggi banget tanjakannya disini Hayo mana disini bunda-bunda Yang kemarin-kemarin Suka bilang Bun Spil tetangganya dong Masya Allah Masa tetangga aku Dispil-spil gitu bun Jadi tetangga aku tuh Jarang ada di rumah Pada sibuk kerja semua Cuma aku nih Ibu rumah tangga Yang di rumah aja Ya walaupun kerja juga kan Kita di rumah Sama ada yang kemarin Minta dispilin Jarang keluar rumahnya bun Menuju lorong Ya seperti inilah bunda Penampakannya Selalu banyak rumput Yang rimbun-rimbun Seperti ini Jadi kalau jalan kesini Rumah aku tuh menghadap ke belakang bun Karena waktu pertama bangun rumah Akses jalan keluar masuk kita tuh Di depan rumah sana Makanya kita bangun rumah Menghadap ke sana Nah bagian sini dulu tuh Masih hutan bun Masih banyak banget Pohon-pohon Atau sayur-sayuran Pas aku balik Pulang dari kampung Lahiran Adedava Eh kaget Udah banyak rumah Di sekitaran rumah aku Nah ini tanaman miyana Tadi yang aku petik Di bawah sana Aku tanam dulu Semoga subur ya Soalnya dulu tuh pernah Banyak banget tanaman ini Di rumah aku guys Oke udah mungkin Sekian dulu video dari aku Untuk hari ini Mohon maaf banget Gak jadi masak Daun singgungnya tadi Sampai jumpa di video Aku yang berikutnya lagi ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye semuanya Mwah Mwah Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video